Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo student, how are you today? I hope you have been well Ok, now we will learn about list common multiple Yaitu kelipatan persekutuan terkecil Nah, sebelum kita mempelajari materi kali ini Kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama Before we start our lesson today, let's pray basmala together Pray begin Bismillahirrahmanirrahim Enough? Anak-anakku yang hebat Setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anakku dapat Yang pertama, memahami konsep kelipatan persekutuan terkecil Yang kedua, nantinya anak-anakku dapat memahami konsep faktorisasi prima Dan yang ketiga, karena anak-anakku nantinya juga dapat menentukan pelipatan persekutuan terkecil Menggunakan faktorisasi prima Nah, selanjutnya langsung saja kita simak penjelasan berikut ini Check it out Anak-anakku yang hebat Sebelum kita memasuki dalam pokok pembahasan Hari kita amati permasalahan berikut ini Pada suatu hari, Raga dan Ari mengikuti latihan bergunda di tempat yang sama Apabila Raga berlatih setiap 7 hari sekali dan Ari setiap 14 hari sekali Maka setelah berapa hari, mereka akan berlatih bersama-sama lagi Nah, anak-anakku semuanya, adakah yang tahu konsep apa yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Oke, benar sekali Konsep yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah konsep KPK Nah, oleh karena itu, kali ini materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang konsep KPK Anak-anakku yang hebat, apakah yang masih ingat, apa itu KPK? Benar sekali, kenal tadi semuanya, KPK merupakan panjangan dari kelipatan persekutuan terkecil Yaitu suatu bilangan yang disana dan yang merupakan kelipatan dari dua bilangan atau lebih Nah, sebagai contohnya, adalah ketika kita mempunyai dua bilangan, dua dan empat Kita bisa mencari kelipatan dua, yaitu dua, empat, enam, delapan, sepuluh, dua belas, dan sebagainya Sedangkan untuk kelipatan empat adalah empat, delapan, dua belas, enam belas, dua belas, dua belas, dan sebagainya Dari sini, kita bisa mencari kelipatan persekutuan atau bilangan yang sama Kelipatan dari bilangan dua dan empat adalah empat, delapan, dua belas, dan bilangan-bilangan yang lain dan seterusnya Nah, dari kelipatan yang sama disebut, kita bakal oleh bilangan kelipatan yang paling kecil yaitu empat Sehingga bisa disebutkan bahwa KPK dari dua dan empat adalah empat Sampai di sini, faham ya semua dan tentunya masih ingat apa itu KPK Oke, selanjutnya, jika kita ingin mencari KPK dari dua bilangan atau lebih Kita dapat menggunakan salah satu cara, yaitu menggunakan faktorisasi prima Sudahkah yang masih ingat apa itu faktorisasi prima? Nah, tepat sekali, faktorisasi prima adalah penjabaran suatu bilangan ke dalam bentuk perkalian-perkalian antara bilangan-bilangan prima Nah, untuk lebih jelasnya, bisa kita simak contoh berikut ini Bentukan KPK dari bilangan 9 dan 12 Untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari faktorisasi prima dari bilangan 9 dan 12 Nah, untuk mencari faktorisasi prima ini, kita bisa menggunakan pokok faktor Nah, 9 bisa kita jabarkan menjadi 3 x 3 Atau bisa ditulis dengan 3 x 2 Sedangkan 12 bisa kita jabarkan menjadi 2 x 2 x 3 Atau bisa ditulis dengan bentuk 2 x 2 x 3 Nah, selanjutnya, setelah kita menemukan faktorisasi prima dari 9 dan 12 Bakal kita buat dalam mengalihkan faktor 5 pada masing-masing bilangan dengan mengambil pangkat tertinggi untuk faktor yang sama Sehingga, bisa kita tuliskan bahwa KPK dari 9 dan 12 Sama dengan 2 x 2 x 3 x 2 Sama dengan 4 x 9 Hasilnya adalah 36 Nah, anak-anakku yang hebat Selanjutnya, untuk mengasah pemahaman anak-anakku semua tentang mengerikan ini Silahkan anak-anak diperjakan soal tantangan yang sudah baik disiapkan Dan jangan lupa penyelesaiannya dikirimkan melalui gilerni sekolah Berikut soal tantangannya Selamat menikmati Anak-anakku yang hebat Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini Pak Hil berpesan agar anak-anak selalu menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga Dan juga, anak-anak jangan lupa untuk selalu memperbanyak hati yang soal Agar dapat mengasah kemampuan anak-anak semuanya Nah, selanjutnya, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama Sebelum kita selanjutnya, mari berdoa bersama-sama Berdoa bersama-sama Berdoa bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Cukup? Ok, students, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye